Intro Halo mahasiswa gaming semua, jumpa lagi dengan dosen gaming Nah, di video kali ini adalah video tentang pembelajaran Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah software Yang digunakan untuk membuat daftar pustaka dan juga citasi Software apa itu? Ini adalah logonya, ini adalah software Mendeley Apa sih Mendeley itu? Jadi Mendeley adalah sebuah software reference manager Gambangnya seperti itu Lalu, apa gunaan dari Mendeley itu? Yang pertama, sebagai ekstraksi detail dokumen, perubah judul penulis, nama jurnal, dan lain sebagainya Jadi dengan menggunakan Mendeley, kita itu akan mengetahui Dan akan terekstraksi sebuah artikel ilmiah yang digunakan sebagai reference kita Yaitu judulnya apa, penulisnya siapa, nama jurnal, dan lain sebagainya Kemudian yang kedua, sebagai pengelolaan referensi yang efisien Dengan menyediakan live full text search terhadap seluruh paper dalam database Jadi dengan menggunakan Mendeley, kita referensinya akan sangat dipermudah Karena tersedia fitur live full text Sehingga nantinya ketika kita akan membuat daftar pustaka Kita tidak perlu lagi usaha menghapalkan nama, ketik urutannya nama, kemudian judul, tahun, dan lain sebagainya Tapi dengan satu kali klik akan dipermudah Kemudian yang ketiga adalah untuk citasi atau sinkronisasi referensi Untuk mempermudah citasi Ya seperti kita ketahui, citasi itu sangat penting sebagai seorang penulis Karena ketika artikelnya dikutip oleh seseorang lagi untuk menjadikan artikel lagi Maka akan di citasi Karena ketika salah dalam penulisan daftar pustaka Maka akan tidak di citasi Dan ketika sedang di cek oleh software plagiarism seperti itu Maka akan terbaca sebagai plagiat Padahal sudah memasukkan ke dalam daftar pustaka Hanya karena cara menulis daftar pustakanya salah Maka dianggap sebagai plagiat Karena tidak terbaca oleh software plagiarism Nah seperti itu Sekarang kita masuk bagaimana caranya memakai manually Namun sebelumnya akan saya pandu bagaimana cara mengunduhnya terlebih dahulu dan menginstall Kita masuk ke browser Ketik saja disini keywordnya manually desktop Kemudian masuk ke dalam website Ya kita klik saja disini ada download main delay Sudah klik saja Oke download Oke kemudian kita open langsung Ya kita pilih next I agree Next next saja Install Oke Kita tunggu sampai selesai Ya disini sudah selesai dalam menginstall Kita langsung saja klik finish Ini centang run main delay nya untuk langsung terbuka Nah dalam tahapan ini silakan Yang belum memiliki akun main delay silakan register terlebih dahulu Disini kita akan diarahkan ke website nya Kemudian tinggal didaftarkan Sesuai dengan menggunakan email Nah itu karena saya sudah mendaftar jadi saya langsung Masuk saja Ya disini sudah masuk Nah dia sedang Mencari artikel-artikel yang ada di komputer saya Nah disini ada menu tools Pilih install MS Word plugin Untuk memasukkan plug-in dan delay Kedalam microsoft office Nah karena ini sudah Uninstall Berarti sudah terinstall Oke sekarang kita Masuk ke word nya Nah tanda sudah Masuk atau sudah terinstall Plug-in dari main delay adalah di menu reference Disini sudah ada tambahan dari main delay Ada open main delay, bibliografi, insensitasi ini dari Keseluruhan dari main delay Nah sekarang kita langsung saja bagaimana cara membuat Cara menggunakan main delay Yang pertama Tentu saja kita harus kumpulkan artikel-artikel yang kita sudah download di Google Scholar Ataupun dari karya ilmiah yang lain Ini saya sudah siapkan Nah saya akan membuat Sebuah judul penelitian Sehingga akan saya Kumpulkan jadi satu Artikel yang sudah saya dapatkan Misalnya disini akan saya buat folder baru Kemudian ini artikel yang sudah saya unduh Saya masukkan semuanya ke dalam main delay Nah disini akan terlihat Sudah terbaca ini ada jurnalnya di mana Tahun Kemudian dan lain sebagainya Ini juga sama Ini juga sama Disini misalnya Saya akan membuat sebuah latar Belakang masalah Nah saya akan mengutip dulu dari Nur Moh Kusuma Misalnya saya akan mengutip disini salah satu teknik Nah dan sebagainya Ini saya copy Kemudian saya pas tekan disini Ya Kita rapikan dulu tulisannya Oke Kemudian kita Masukkan insert sitasi Go to main delay Tadi kita pakai ini Tinggal kita side saja disini Nah Dia akan keluar Dari orang-orang aja Kemudian kita tambahkan Karena akan ada Yang lain yang harus kita masukkan Misalnya Dari Veradita Richtiana Kita buka Nah ini Kita akan meng-copy yang ini Sampai satu kalimat Sampai titik Sebenarnya kita copy Kemudian kita pas tekan disini Kemudian kita pas tekan disini Kita betulkan tulisannya dulu Tanpa mengubah kalimatnya Kemudian kita masukkan insert sitasi lagi Go to medley Nah karena ini yang kita sitasi Kita side Ada disini Lagi yang terakhir dari safari Dari safari Misalnya ini Kita rapikan dulu Karena jika kita meng-copy paste Dari Mendeley artikalnya Itu Tata tulisnya masih Acak-acakan Oke sudah Sama seperti tadi Kita insert sitasi Go to medley Kita side Oke Kita merapikan Nah seperti ini Nah misalnya sudah Tinggal kita buat Kesimpulan Jadi beberapa dapet di atas Nah silahkan kesimpulan Misalnya di B ini adalah Daftar Pustaka Kita sudah Membuat Atau mengutip banyak sekali Dari berbagai sumber Kemudian kita akan buat Daftar pustakanya Hanya dengan tinggal sekali klik saja Kita sudah langsung buat Daftar pustaka Nah disini ada pilihan Mau dibuat seperti apa Daftar pustakanya Nah yang saya butuhkan Di sini adalah Format APA Atau menggunakan Psikologian Association Yang Edisi ke-6 Oke langsung saja Kita insert bibliografi Sudah Sudah pasti Benar Dan Ini merupakan Satu Citasi yang benar Pasti terbaca oleh Plagiarism Bahwa ini memang Benar-benar kutipan Dengan menggunakan Daftar pustaka yang benar Jadi seperti itu Penggunaan Mendeley Silahkan bisa dicoba Dan Apabila Jika ada pertanyaan Silahkan Tanyakan saja Di komen Ataupun Di email saya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa